Jawa Timur membagikan coklat di Jawa Timur. Di hari kasih sayang pada 14 Februari 2023. Panitia penyelenggara pemilihan umum tersebut membagikan coklat kepada para pengendara yang melintas di depan kantor KPU Jumber Jalan Kalimantan selasa 14 Februari 2023. Komisioner KPU Jumber, Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Pendidik Pemilih, dan Partisipan Masyarakat Pemilu, Ade Wasis mengatakan ada 100 coklat yang dibagikan di hari kasih sayang ini. Menurutnya, kegiatan tersebut juga untuk memperingati satu tahun menjelang pemilu 2024. Sehingga, hal ini dilakukan saat hari kasih sayang agar para pemilih bisa mengingat momen penting tersebut. Mengingat para pengendara yang lewat dan memperoleh coklat adalah anak muda, rata-rata mereka merupakan para pemilih pemula. Andi Wasis berharap masyarakat nanti dapat berpartisipasi dan ikut memilih pemilu yang berlangsung pada 4 Februari 2024. Mengingat partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 sehilang berada di angka 76 persen. Oleh karena itu, pada pesta demokrasi tahun 2024 besok bisa lebih dari yang diharapkan. Kita berharap coklat yang kita berikan itu setiap kali. Kita berikan itu teman-teman yang lewat itu rata-rata mereka usia-usia yang masih muda dan kita berharap mereka merupakan usia-usia itu ikut berpartisipasi menggunakan hak milenial HB di tanggal 14 Februari 2020. Pada pemilu sebelumnya, kaum milenial ini partisipasi pemilu seperti apa? Untuk kaum milenial, partisipasi pemilunya di Kabupaten Jember cukup membuaskan. Meskipun masih harus tetap ditingkatkan dari pemilik pemilik. Kita berharap dari apa yang kita lakukan pada hari ini itu mudah dilihat oleh masyarakat, tidak hanya kaum milenial. Meskipun tadi sebetulnya yang kita sasar adalah perasaan kelompok milenial atau kelompok milenial. Tapi secara keseluruhan kita kepengen apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU pada hari ini dengan bagi-bagi sosial itu dilihat oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jember untuk menggunakan milenial nanti di tanggal 14 Februari.